Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin pelaksanaan penyerahan arsip DPR RI ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Hal tersebut merupakan amanat undang-undang untuk memproteksi arsip negara sebagai bentuk komitmen setjen DPR RI untuk menjaga catatan kolektif keputusan politik di Indonesia. Indra menjelaskan kedepannya penyerahan arsip ke ANRI bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun untuk menghindari penumpukan yang berujung pada hilangnya berkas-berkas yang memuat keputusan politik penting. Ini kan sudah menjadi amanah dari satu undang-undang ya. Kita harus melakukan proteksi terhadap arsip-arsip yang ada di DPR untuk kita serahkan kepada arsip nasional yang itu nanti tentu menjadi domain dari arsip nasional bagaimana nanti arsip itu ke depannya menjadi satu catatan sejarah. Nah penyerahan arsip ini kita sudah lakukan setiap tahun dan mungkin tadi dari Pak Kepala Arsip itu juga Pak Kepala Arna sudah menyampaikan itu bisa dilakukan sebenarnya setahun lebih dari sekali supaya juga tidak dikita terlalu banyak arsip yang nanti berpeluang untuk hilang dan lain sebagainya atau terselip dan lain sebagainya. Karena arsip-arsip di DPR RI ini kan arsip-arsip penting keputusan-keputusan politik di Indonesia. Indra menegaskan arsip DPR RI merupakan bagian dari sejarah perpolitikan di Indonesia. Dengan dilakukannya penyerahan arsip DPR RI ke Andri, kedepannya catatan kolektif tentang keputusan politik di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Raihan dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.